Hai semuanya assalamualaikum ketemu lagi dengan susu coklat disini nah teman-teman untuk kali ini aku akan membuat sup labu kuning yuk langsung aja kita kupas si labu kuningnya kemudian potong-potong nah kemudian labu-labu ini akan kita kukus terlebih dahulu sampai empuk nah sambil menunggu si labu kuningnya matang sekarang akan kita siapkan bahan-bahan lainnya disini ada bawang bombay kita akan menggunakan setengah aja nah selain itu disini saya juga menyiapkan satu buah batang daun bawang yang dipotong-potong seperti ini kemudian satu buah cabai merah besar dan akan saya buang bagian dalamnya iris-iris oke jadi disini kita sudah punya bahan-bahan lain dan jangan lupa tambahkan juga daging iris seperti ini oke sekarang labunya sudah matang juga yang kita kukus sekarang akan kita siapkan bahan lain seperti keju bawang putih dan juga susu cair oke sekarang kita Nyalakan kompor dan kita siapkan wajan beri sedikit minyak untuk menumis pertama-tama akan kita masukkan daging terlebih dahulu oke setelah berubah warna kemudian angkat tapi minyaknya biarkan saja akan kita gunakan untuk menumis bawang-bawangan oke jadi aroma dagingnya tadi masih tertinggal di minyak ini itu akan menambah aroma yang enak pada bumbu-bumbu ini oke sekarang sudah layu sekarang akan kita masukkan si labu kuningnya oke kalau sudah matang angkat tunggu sampai agak dingin lalu akan kita blender nah kalau sudah halus dan lembut akan kita masukkan ke dalam wajan lagi tapi pastikan wajannya yang tadi sudah bersih tambahkan 2 buah siung bawang putih lalu tambahkan sedikit demi sedikit susu cair sambil diaduk-aduk nah ini prosesnya sambil kita masak ya teman-teman ini kompornya kita Nyalakan dengan api yang sedang aja oke sekarang tambahkan keju parut tambahkan juga daging masukkan garam 1 sendok makan kemudian 1 sendok teh garam nah ini kan kita aduk-aduk sampai mendidih kalau sudah mendidih bisa diangkat dan langsung kita sajikan nah ini dia sup labu kuningnya kalian bisa menambahkan sisa-sisa daging yang sudah digoreng tadi ke atasnya biar lebih cantik tambahkan juga keju dan daun bawang oke sekian dulu resep hari ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh